Hmm, gimana sih ya? Hmm, enak. Juga teribu banget ya. Wow! Halo, semua. Selamat datang kembali di channel FUJI Sisilya. Gwok smart. Gwok lehat. Gw FUJI. Gw Sisilya. Gw HW ini gak makan, ya? Selamat siang, teman-teman. Tapi kita lagi salapan di Buwana Bakery. Lokasinya ada di Munara Prima, teman-teman. Ya, tempatnya di basement 1. Karena kita gak makan siang, kita review. Selanjutnya ya, teman-teman kita review makan pagi kita. Nah, buku. Nah, kebetulan kita udah pesen nih, teman-teman. Spesialnya di sini memang loti ya. Mereka punya loti sama jajanan pasah, kayak jajanan basah gitu ya. Terus sama BAPAL. Kita paling suka BAPAL-nya sih, teman-teman. Nah, ini kebetulan kita kesini kan udah masih pagi ya. Cuman, ternyata juga udah banyak yang sold out ya, Bu. Mungkin karena tadi pagi hujan ya. Jadi kan agak mingung cari salapan di mana. Rasanya mungkin jadi rame banget gitu. Sold out deh. Dan dia tuh buka dari jam 7 pagi, teman-teman. Setengah 7. Setengah 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan cukup lengkap sih ya. Kalian misalnya mau makan yang jajanan pasar, kayak lempar, arem-arem. Terus, atau kalian suka yang roti roti. Kayak gitu. Kayak gini, ini dia salah satu best salon-nya ya. Hokkaido. Loti Hokkaido. Dan gak hanya makanan. Dia juga jual minuman teman-teman. Nah, minumannya sendiri itu cukup lengkap ya, Bu. Cukup lengkap. Dan harganya terjangkau banget. Tapi murah, tapi gak murahan. Karena kayak Thai Tea cuma Rp12.000. Milk Tea-nya Rp10.000. Sebelumnya malah dia ada Milk Tea pakai boba-boba gitu. Cuman katanya karena pandemi ini lagi gak jualan. Harganya besahabat banget. Kalau di luar sana, Milk Tea mungkin udah Rp20.000 ke atas ya. Mereka jual mau si Rp12.000. Tapi rasanya, gue sih suka. Dan karena di sini itu dia bakery satu-satunya? Oh, gak? Ada Harvest ya di atas. Ada Harvest juga. Nah, kita mulai cobain ya teman-teman. Ini gue pesen Mbak Po Coklat. Ayo, kita pake hand sanitizer dulu. Bapaknya ini bisa di angetin teman-teman. Jadi kita bisa makannya tuh pas anget-anget. Karena Bapak Po memang enaknya pas anget ya. Nah, ini kita sebenernya dikasih sendok sih. Cuman kayaknya lebih enak kepake tangan. Ini Bu, ini kalau gue pesennya yang isi coklat. Kalau Bu, Bu? Daging sapi. Daging sapi Taiwan. Ini sapi Taiwan? Ini sapi Taiwan. Wow. Jauh ya, lagi sapinya. Ini juga buka ya. Wow, isinya banyak banget. Iya, isinya banyak. Kita cobain. Gimana sih yang? Enak. Aduh, gede banget ya. Wow. Dulu gue pernah cobain yang isi daging ayam. Ini ya. Kenapa? Oh, di sini tapi ayamnya. Iya. Kalau ini kan ada yang isi sapi abu. Black-nya, Bu. Nah, disini ya. Ayah buku. Nah. Ini ada sausnya. Enak banget. Kepalnya makannya. Kenyang. Ini rasa enak. Kalau di sini, gue selalu pesen bako. Sama dengan coklatnya. Pesan coklat juga enak sama-sama. Karena gue bako asin. Mereka kasih kita saus sambal. Buatkan yang coklatnya sih. Ini kayak udah siang begini tuh udah. Makannya udah banyak berkurang ya. Iya. Ini harus mesti pagi-pagi sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada meeting di kantor. Misalnya kita mau pesen snack. Kesiangan juga udah abis. Nah, di sini bisa delivery order teman-teman. Dari Grab atau Wopet bisa. Atau langsung ke WhatsApp-nya. Dan bisa pesen snack buat meeting kantor. Iya. Tapi kalau gue sih. Prefer kalau kalian misalnya mau pesen ada acara di kantor. Untuk meeting atau untuk apa gitu. Ya. Mending kami ini satu. Karena mereka itu kalau misalnya hari H-nya itu nggak itu. Ini aja nggak ada event aja. Mereka ini ya. Udah abis. Udah abis ya. Seperti biasa. Hmmmm. Gue tuh nggak bisa. Sebenernya bisa sih teman-teman. Cuman nggak niat aja pesennya. Ya. Gue yang dari dulu kalau udah ada ice chocolate tuh tertarik semangat. Tapi nyobain. Nah. Ya sobatnya sebenernya. Hmm. Berapa harganya coba? Ya tebak. Berapa bu? Harganya cuma Rp16.000 teman-teman. Wow. Mis. Mari kita cobain harga Rp16.000. Dengan yang biasa kita beli. Dari rata-rata harga Rp50.000 ya. Ke atas ya. Eh nggak. Rp25.000 ke atas ya. Rp20.000an lah ya. Rp25.000 ya. Ya Rp25.000 ke atas. Coba nih guys. Rp25.000. 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 Jadi kan gue bakal baku coklat ya teman-teman. Ya. Mestinya. Coklat-coklat. Ya. Mestinya nggak kerasa. Tapi masih kerasa. Maksudnya teman-teman menurut gue agaknya. Mula tapi nggak mulahan. Rasanya aku suka. Buat kalian yang belum pernah coba. Wah coba. Harus deh. Sebenarnya ada beberapa bakery yang menyediakan jajanan pasar. Kadang kan bakery tidak menyediakan jajanan pasar kan. Lottito ya. Cuma Lottito. Nah dia menyediakan jajanan pasar juga. Ini patut dicoba sih teman-teman. Karena rekomend. Dan bukanya setengah setuju pagi teman-teman. Iya. Kalian yang butuh sarapan. Nah bisa. Ini juga ada beberapa cabang ya. Cabangnya. Ada cabang di sini di The East. Jadi di Mega Kuningan ini sendiri ada dua cabang. Satu di sini di gedung Menala Prima. Satu lagi di gedung sebelah di The East. Itu juga baru buka deh. Nanti kita review ya kawan-kawan nih. Jadi di belakang gitu. Gue pernah lihat sih beberapa kali di kolong gitu. Nanti deh gue lihat ya. Gue ada IG nya nanti gue. Bu Fu minumnya apa? Gue ini minumnya teh pandan nih teman-teman. Tadi udah coba sih. Oh teh pandan. Tapi warnanya nggak hijau ya. Cuma ada aromanya gitu ya. Iya. Jadi dia manis. Oh di dalamnya ada pandannya. Ada daun pandannya gitu loh teman-teman. Buat wangi-wanginya. Kalau biasa kan mungkin lemon tea. Atau misalnya teh citi. Kalau ini pandan tea. Dia nggak kasih lagi dikasih pandan. Manis. Nah teman-teman. Kita udah selesai serapan. Waktunya kita kerja. Mudah-mudahan review kita kali ini bisa bermanfaat. Bermanfaat. Bisa menginspirasi dan memberikan informasi ya. Betul. Nah. Terus. Support channel kita. Dengan cara. Like. Share. Comment. And subscribe. Dan jangan lupa. Nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.